Untuk mengetahui kondisi terkini dari pencarian para korban lainnya yang diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan. Kita akan menghubungi Florentina Anindita. Anindita sudah ada di lokasi di sana, bisa Anda informasikan kabar terkini dari sana? Apakah proses evakuasi sudah dimulai? Anind? Ya, Winda dan Juan, bangunan yang robo di Komplek Taman Ismail Marzuki ini merupakan jembatan penghubung antara dua bangunan yang merupakan milik dari Arsip DKI Jakarta. Bangunan ini adalah bangunan yang menghubungkan atau jembatan yang menghubungkan antara perpustakaan Arsip DKI Jakarta, bangunan yang di sebelah kiri saya saat ini adalah perpustakaan satu dan sudah dipergunakan. Namun bangunan yang lainnya adalah perpustakaan dua yang masih dalam proses pembangunan dan jembatan yang menghubungkan antara keduanya saat ini masih dalam proses pengerjaan dan semalam sudah sampai tahap pengecoran. Namun tadi pagi kurang lebih pukul 6 lewat 5 menit jembatan ini robo diperkirakan karena konstruksi yang tidak kuat dan sementara itu sejak tadi pagi hingga sampai sekarang proses evakuasi masih terus berlanjut. Dan proses evakuasi dikerjakan oleh gabungan dari tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta bekerjasama dengan Polres Jakarta Pusat. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Subajo, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Bapak Pejo, proses evakuasi yang sudah berlaku bagaimana? Apakah ada korban yang sudah berhasil ditemukan atau dievakuasi Bapak? Ya, sampai saat ini kami sudah berhasil mengevakuasi dua korban yang meninggal dari empat informasinya yang masih tadi terkubur. Dan sudah kita evakuasi ke rumah sakit Cipto dan saat ini kita akan mengusahakan mengevakuasi lagi dua korban yang masih tertimbun meruntuhan bangunan yang runtuh. Bapak, apa yang menjadi kendala? Kenapa dua korban itu sampai saat ini belum bisa diketemukan Bapak? Kami memperhatikan bahwa kedua korban ini sisanya terkubur agak di dasar gitu dari material yang runtuh. Sehingga kami perlu memindahkan material yang ada yang cukup banyak dan kita perlu menggunakan alat-alat besar yang kita juga kerjasama dengan pengelola proyeknya dan juga insider kait. Yang nanti akan memindahkan material yang memang cukup besar, cukup banyak dan setelah itu nanti pasukan kami akan coba menyisir lokasi-lokasi yang dicurgai beradanya korban itu. Bapak, kalau dari Dinas Pembangun Kewakaran berapa personel yang diturunkan Bapak untuk me-evakuasi korban ini? Ya, total sekitar 75 orang lah kita kerahkan. Nanti akan kita coba kerjakan secara bergantian. Dan sehingga tidak terlalu melelahkan kalau hanya cuma sedikit personel kan. Bapak, tadi kami melihat masih ada ujung dari jembatan yang masih kira-kira berdiri begitu Bapak walaupun sudah miring. Dan rencananya itu akan dirubuhkan kenapa Bapak? Jadi yang akan kita pindahkan nanti sebenarnya balokan yang di atas itu ya antara dua tiang itu kan. Karena itu terlihat sangat rapuh dan dikhawatirkan mengganggu ketendangan yang bergerak di bawah. Bahkan dikhawatirkan suatu saat dia bisa runtuh. Oleh karena itu kita nanti akan coba kami runtuhkan itu. Atau kalau memang sudah cukup keras, itu keren nanti akan mempertahankan keberadaan balokan itu. Sehingga tidak mengancam keselamatan bertugas kami yang akan melakukan melepakuasi korban di bawah. Bapak, masih adakah kemungkinan bahwa dua korban yang masih saat ini dicari ini mungkin masih hidup begitu Bapak? Mungkin tertimbun namun masih kira-kira hidup? Masih ada kemungkinan itu? Ya kita sih berharap ada keajaiban ya. Keajaiban kalau kedua yang masih hidup kita bersyukur pada orang. Tapi kalau memang nanti takdir menentukan lain seperti yang dua ya mau apa dikata ya kita tetap harus evakuasi gitu. Baik Bapak. Ya Winda dan Juan itu tadi wawancara singkat kami bersama dengan Bapak Subojo, Kepala Suku Dinas Pemerintah Pembakaran dan Penanggulangan Bencana. Untuk saat ini evakuasi masih terus dilanjutkan dan info yang kami dapat berikan, sembilan orang yang merupakan korban, lima di antaranya selamat hanya mengambil luka ringan dan luka berat dan sudah dibawa ke rumah sakit Cik ini. Sementara empat orang lainnya, sepertinya tadi sudah diberitakan oleh Bapak Subojo, dua sudah diketemukan, sudah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit Cik Tomahun Kusumo, sementara dua lainnya masih dicari. Dan tentunya polisi Polres Jakarta Pusat masih terus menginvestigasi apa penyebab dari runtuhnya bangunan ini dan tentunya masih juga berusaha mencari siapa kontraktor ataupun yang bertanggung jawab dari kejadian ini. Demikian yang dapat kami kabarkan dari Komplek Taman Ismail Marzuki.